ya ini tinggal ini yang harus saya review Oh sama masih ada lagi dikit lagi ini saya dapat dari sniper 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 saya review ya ini adalah kabel ini adalah kenapa saya ambil HP saya ya karena ya ini untuk nyoba kabelnya sama ini juga apa sih ini ini adalah universal charger universal charger dan bisa digunakan di seluruh dunia di semua negara di semua model colokan listrik selama ada colokan listrik kalau ada colokan istri nggak bisa dipakai saya dapatnya cuma gini sih nggak ada dusnya mungkin pemirsa nanti kalau beli dapat usnya untuk harga dan dimana belinya di deskripsi video dibawa dibaca deskripsi video harus selalu anda baca karena disitu saya biasanya mencantumkan keterangan-keterangan dari video saya yang ada di video saya sudah tahu ada lagi 3W USB travel adapter type-c 3W type-c ini istilah-istilahnya saya kadang juga agak bingung sih menjelaskan kompatibel kompada daftar kompatibel kontrisnya perut yuk umpun masih semua dibaca semua ya kecil banget tulisannya ini adalah unitnya yang penting jadi dia ini sudah termasuk charger juga termasuk colokan jadi gini kalau jadi ada Anda ada di Indonesia Anda tinggal ngeluarin yang sebelah sini eh nah harus sampai ngunci ini kalau mau dimasukin jangan ditarik ini dipencet kuncinya tuh yang bawahnya juga ini bisa dibentuk model segitiga nah dibuka gitu di ngangkangin gitu loh maksudnya jadi ya hampir semua negara bisa lah bahkan semua negara semua negara seluruh dunia tapi hal lainnya yang menarik perhatian saya itu adalah dia ini sudah termasuk adapter nggak hanya segedar colokan yang dikonversikan tidak dia juga termasuk adapter ini ada untuk ngecas lewat USB masing-masing 2,4 ampere besar lho 2,4 ampere dan sini ada untuk USB C telanya PDQC saya nggak tahu tapi kalau Anda baca di sini coba di-pause aja videonya terus dibaca kecil soalnya tulisannya saya nggak bisa baca astaga bentar zoom jadi di sini dituliskan world driver world travel adapter quick charger 33W oh 33W pemirsa 33W inputnya dia sanggup dari 100 sampai 240 volt 800 miliampere outputnya nah USB A sama USB C nya beda kalau USB A itu 5 volt 3 ampere maksimum yang ini yang ini 55 volt 3 ampere maksimum kalau yang USB C nya itu quick charger beneran quick charger beneran jadi dia bertahap bisa ada 12 volt turun 9 volt turun lagi 5 volt jadi begitu maksimum power 880 Watt untuk 110 volt atau 1840 Watt untuk 230 volt fuse Oh ada Anu ada si kringnya pemirsa ada si kringnya kalau saya tancapin ini di sebuah colokan listrik ini apa ini Oh sniper juga nggak apa-apa kalau saya colokin di sebuah colokan listrik ya terus colokan listriknya cuma ada satu colokan nggak bisa berbagi kalau pakai ini masih bisa karena di atasnya colokan lain bisa laptop colok cap ini bisa jadi masih bisa berbagi di atasnya sini dan kita bisa ngecas tapi dibilang ada si kringnya tersepeng kalian lihat si kringnya untuk video kali ini kamu kepake akhirnya si kringnya si kringnya kayak kan ini si kring bayi cil banget ya ampun dan ada si kring cadangannya nah si kring ini akan berfungsi bekerja jika terjadi hubungan singkat bukan hubungan dengan pasangan bukan tapi hubungan singkat ini ini maksudnya listriknya jangan baper ya kalian kalau terjadi konsleting Cret gitu dia nggak langsung ke listrik PLN yang jepret tapi kesini dulu yang putus si kringnya jadi sangat-sangat aman sangat safety sangat safety untuk bodinya bagus bodinya hitam doff plastiknya plastik keras dan disininya juga untuk konversinya pun tersedia berbagai macam bentuk untuk konversi sama dengan dia mengeluarin keren ininya juga eh keren ini coba ya saya sukanya ini tuh sama-sama sniper juga dia bisa keluar tegangan AC dengan listrik rumah itu lho ada lampu indikatornya pemirsa kelihatan ya kelihatannya ada lampu indikatornya disini jadi tandanya dia sudah terhubung tersambung dan siap untuk ngecas dan ini saya taruh gini nggak apa-apa karena dia ada 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 untuk celah angin tes langsung pakai kabel yang dikasih sama sniper juga ini saya dikasih bonus dari sniper kabelnya adalah kabel lighting bisa buat iPhone saya terimakasih sniper terimakasih kabelnya kenceng eh tebal banget kabelnya berbanding sama kabel USB biasa jauh tuh ya berhasil ngecas gitu pemirsa jadi ini yang dikeluarkan adalah 2,4 ampere 5 volt hanya ada dua kan ada produk lain yang ininya ada 4 apa ada 8 gitu ya ini kenapa ada dua karena dia 2,4 ampere masing-masing ada yang sekian ampere tapi dibagi 4 ada yang gitu nah kayaknya ini kita jelas kita bisa tahu bahwa ini 2,4 per port dan kalau misalkan untuk dipakai bersama-sama artinya bagian atasnya sini harus bisa meng-convert yang lain akan terlihat ini jadi misalnya misalnya ya kayak pakai bareng dong gitu misalnya oke masukin aja ke sini tidak perlu konvert lagi karena sudah ada ini gitu loh praktisnya itu loh menyenangkan bisa hehehehe chastas chastas misalkan ini lagi ngajar sini laptop diatasnya telak gitu nggak apa-apa nggak ada masalah dia kemampuannya kalau untuk 220v sampai dengan 1.800 Watt menghandle 1.800 Watt arus yang lewat di dia ini kuat ini bukan yang bawah, yang ini yang atas gitu keren produknya Anda harus punya ini penting, penting, asli, penting ini terima kasih sniper, dan ini akan saya gunakan setiap hari karena sangat membantu tuh produk sniper kenapanya cocok semua sama kebutuhan sehari-hari saya, ya inilah yang inilah, ini saya nerbangin drone pakai kabel yang sniper lebih aman kayaknya daripada yang orange ini coba, boleh gak sih nerbangin drone